Assalamualaikum Wr Wb Dan sampai jam 12 malam nanti saya akan mengangkat sebuah hikmah malam Yang berkategorikan akhlak dengan judul menepati janji yang ditulis oleh Ustaz Abu Muhammad Abdul Muthi LC Yang ditulis pada hari Senin 16 Oktober 2007 yang lalu Dan saya download dari www.asisariah.com Untuk sempat yang ingin berbagi pendapat menyampaikan opini pengalaman dan juga ingin sharing Tentang apa yang harus kita lakukan agar tidak mengingari janji Silahkan sempat bisa kirimkan SMS di 0815 4173291 Atau juga melalui telepon di 785 1291 Sampai jam 12 malam serangkaian lagu-lagu dari mancanegara kategori populer di era tahun 80-an Dan juga 90-an akan saya munculkan Dan sempat juga bisa merekomendasikan melalui SMS dan juga telepon SSBFM Baik disiarkan langsung And it is very very nice brought to you live From Jalan WMV Nomor di 87 Rawasari 3 Kota Metro Sebuah lagu yang mengingatkan sebuah persahabatan dengan seseorang Yang sampai saat ini tengah kita rasakan Dan di Cars Panthers dengan Close to You Enjoy the songs Oh iya cool Wah so cool Sampai menggigil Mbak Habib punya pengalaman menarik dengan janji atau bagaimana kalau misalnya kita ingin menepati janji Saya mencoba ya Langsung tidak dicoba lagi Sebagai seorang Islam Sebenarnya kita tahu bahwa janji itu adalah hutang Dan hutang harus dibayar Hutang apa saja Oke Utang janji Dibayar janji Utang Uang Dibayar uang Karena akan diminta pertanggungan jawabnya di akhirat kela Gitu loh Oke Iya Lalu itu hal-hal yang harus kita lakukan Seperti tidak merupakan janji Janji Menurut saya ini Harus diingat Jangan sampai lupa Bila perlu dicatat Iya Lalu Bila perlu keluarga atau saudara dekat kita dikasih tahu Bahwa kita punya janji Supaya mereka bisa Mengingatkan kita Iya oke Oke lalu Sebelum berjanji Kita harus mengucapkan Kata-kata Insya Allah Supaya kita selalu mendapat rahmatnya Untuk menepati janji kita Biar kita bisa dituntun Mbak Bi ya Iya Oke Mungkin Mbak Bi punya pengalaman menarik lain tentang janji ini Atau mungkin pernah Dijanji Selamat Kalau saya sering orang ingkar janji Walaan Inkar janji dengan saya gitu Nah Sebaiknya seseorang yang Merasa diingkari janjinya Bagaimana perasaan Mbak Bi pada saat itu Ya apa Perasanya bagaimana pada saat Misalnya saya janji dengan Mbak Bi Mas Adil janji sama saya Iya Mas Adil ingkar Ingkar ya Apa yang Sakit banget hatinya Rasa diiris-iris pakai apa ya Pakai Apa yang Yang sakit gitu ya Yang paling tajam lah Ya biasanya muncul dendam atau bagaimana Mbak Kalau misalnya kita diingkari janjinya gitu Dendam sih enggak Cuma dilim aja Dimin berapa lama Lama-lama kan hilang sendiri Oke Banyak diikir lah gitu Itu aja Mas Adil Oke baik Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mbak Bi Yang ada di Tejo Agung Ternyata sakit ya Kalau misalnya kita diingkari janjinya Diajak Pergi jam 7 Eh Bukannya telpon atau SMS Ternyata malah gak datang sama sekali Itu dia sebat Kita harus bisa berhati-hati Untuk membuat janji terlebih dahulu Kita harus pikirkan Masa-masa Kira-kira Saya bisa enggak nih Berjanji dengan seseorang Jangan sampai kita sudah janji Tapi malah menjadi masalah Artinya Kita mengingkari janji kita sendiri Baik 08 15 417 32 91 Sudah ada yang masuk Eh Di sini ada Chen Yang ada di masgar Apakah aku termasuk orang yang ingkar janji ya Soalnya dulu aku pernah janji sama cewek Mau nikah dia Tapi kalau dia sudah pulang kerja dari Taiwan Tetapi ternyata dia bohong Apakah aku salah Apakah aku ingkar janji Kalau sekarang aku tinggalkan dia Back again Kalau Mbak B bilang janji adalah hutang Berarti Kalau misalnya kita ada etikat baik Untuk Menghubunginya Kita ada etikat baik Alasannya kenapa Kalau sampai tidak terjadi Insya Allah ini akan lebih baik Daripada kita tinggalkan begitu saja Sobat SSB Sifat mengingkari janji Terhadap siapapun ini Tidak dibenarkan dalam agama Islam Meskipun terhadap anak kecil sekalipun Namun jika hal ini terjadi Didasarkan atau Disadari atau tidak Kita telah mengajarkan kejelekan Dan juga menanamkan pada diri anak kecil Perangai yang terjelah Al-Imam Abu Dawud Al-Imam Abu Dawud Telah meriwayatkan hadis Dari sahabat Abdullah bin Amri Bin Amir Dia berkata Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW Duduk di tengah-tengah kami Tiba-tiba ibuku memanggilku Dengan mengatakan Hei kemari Aku akan beri kamu sesuatu Rasulullah Mengatakan kepada ibuku Apa yang akan kamu berikan kepadanya Ibuku menjawab Kurma Lalu Rasulullah bersabda Ketahuilah Seandainya kamu tidak memberinya sesuatu Maka ditulis bagimu kedustaan Hadis Riwayat Abu Dawud Dalam hadis ini Ada faedah bahwa Apa yang biasa diucapkan oleh manusia Untuk anak-anak kecil Ketika menangis Seperti kalimat janji Yang tidak ditepati Atau menakut-nakuti Dengan sesuatu yang tidak ada Adalah diharamkan Dari sini kita bisa ambil Sebuah benang merah Bahwa Kedustaan tidak diperbolehkan Baik secara serius Atau juga main-main Dan kita Menjanjikan anak Dengan sesuatu Lalu Kita tidak menepatinya Ini adalah sebuah kesalahan Yang harus segera kita perbaiki Lagu berikutnya Saya pilihkan dari Bobby Cultwell Lagu yang iramanya slow Easy listening Tampaknya Semakin indah saja malam hari ini Sambil beristirahat Mencoba untuk merenungi Arti hidup ini Atlas untuk sebat Sit back and relax With the soft sounds of love songs All night Nuansa malam akan segera kembali L.A. and Orange County's Adwork Station S.S.S.V.F.M S.S.S.V.F.M Kuda Sumbawa dari Sevedian Terbukti ampuh Menyembuhkan penyakit darah tinggi Asam urat Asma Remati Ginjal Liver Tipus Bronchitis Diabet atau kencing manis Kanker darah Lesudara Kurang darah Alerhi terhadap makanan Baru-baru basah Sulit mendapatkan keturunan Dan masih banyak lagi jenis penyakit yang Anda derita Susu Kuda Sumbawa merek Sevedian Terdaftar di Departemen Kesehatan RI Dapatkan segera Susu Kuda Sumbawa merek Sevedian Di Radio SSB 92,1 FM Jalan Wai Umpu Nomor 87 Rawat Sare 3 Kota Metro Telepon 0725 70856 Susu Kuda Sumbawa merek Sevedian Terbukti Ampuh SSB FM Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya seorang hamba diharamkan mendapat rezeki karena dosa yang dilakukannya Hadis Riwayat Ibn Majah dan Hakim Rasulullah SAW Rasulullah SAW Allah SAW Namah Matamu Biyo Ayi SSB FM Selamat menikmati 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 Namun air setinggi 1 meter masih menggenangi perumahan Mutiara Pluit, Sangyang, Tangerang. Libutanam.com memberitakan warga sampai saat ini masih mengungsi di sebuah kantor pemasaran dan tenda milik pemerintah setempat. Mereka mengeluhkan bantuan makanan yang tidak kunjung datang sejak kemarin. Banjir kali ini adalah yang kedua pada tahun ini. Hujan deras yang turun semalaman membuat tanggul jebol. Demikian seteranya sekali ini, saya Tommy Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That was the latest information on Strad News for now. See you. Musik für euch am Morgen, ganz Berlin ist mit dabei, jeden Tag, hit SSVFM. Sit back and relax with the soft sounds of love songs all night. Sobat masih bersama kami di acara Nuansa Malamu. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih.